Intro Bapak Ibu, Saudara Saudari terkasih dalam nama Kristus Selamat pagi, shalom dan selamat jumpa kembali dalam Renungan Harian Teraya edisi 7 Maret 2023 Kita patut mengucap puji syukur kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena masih diberi nafas kehidupan, kesehatan sebagai berkat Tuhan yang tiada taranya dan dapat kita nikmati pada pagi hari ini Sebagai orang yang beriman sebelum memulai aktivitas dan rutinitas kita masing-masing kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Namun terlebih dahulu mari kita berdoa Bapak di sorga, Bapak yang Rahmani Pada pagi hari ini kami datang tunduk di hadapan harilatmu mengucap puji syukur atas segala berkat anugrah yang masih engkau nyatakan dalam kehidupan kami Dimana kami masih engkau Mungkinkan untuk bangun dengan nafas kehidupan serta kekuatan yang baru di pagi hari ini Saat ini Tuhan kami akan membaca merenungkan firman Suci kuduskan kami dan layakkan kami Sehingga firman ini dapat bertumbuh berakar dalam hati pikiran kami untuk kami penemani dalam menjalani hari-hari yang engkau berikan kepada kami Sabdakanlah firman kebenaranmu Tuhan karena kami telah siap mendengarnya Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini Dari Lukas Pasal 7 ayat 1 sampai 10 Lukas Pasal 7 ayat 1 sampai 10 Berbunyi demikian Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak Masuklah ia ke Kapernaum Disitu ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus Ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya Katanya Ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka Ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya Tuhan Janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu Tetapi katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu Pergi maka ia pergi Dan kepada seorang lagi Datang maka ia datang Ataupun kepada hambaku Kerjakanlah ini maka ia mengerjakannya Setelah Yesus mendengar perkataan itu Ia heran akan dia Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia Ia berkata Aku berkata kepadamu Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali Amin Firman Tuhan Dari Firman tersebut akan kita bawa dalam suatu perenungan dengan tema Respon Iman Bebalinna Kapatunganan Dari manakah datangnya Iman kepada Yesus Kristus Firman Tuhan dari Roma Pasal 10 Ayat 17 Berbunyi Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh Firman Kristus Pertanyaan kemudian Apakah orang yang mendengar Firman Tuhan otomatis akan memiliki iman kepada Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih dalam Kristus Kisah seorang perwira di Kapernaum dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kasihnya kepada semua orang Tuhan yang berkuasa atas semua manusia serta mengesihi semua manusia sebagai orang di luar bangsa Israel perwira tersebut merasa tidak layak dihadapan Yesus dapat kita baca dalam ayat ketiga dan kenal tetapi justru perasaan tidak layak itulah yang membuat ia dilayakan oleh Yesus bahkan mendapat pujian darinya terdapat dalam ayat ke-9 apakah rahasia dari semua ini pertama perwira tersebut telah mendengar tentang Yesus dalam ayat ketiga yang kemudian percaya akan segala sesuatu mengenai cerita tentang Yesus jadi perwira itu mendengar dan percaya kedua dengan percaya akan kuasa Yesus perwira itu merasa tidak layak dihadapan Yesus jadi perwira itu sungguh merasakan kebesaran Yesus dan betapa kerdilnya dirinya dihadapan Yesus dapat dikatakan bahwa firman Tuhan itu sudah sangat sering kita baca dan dengar entah dalam ibadah di gedung gereja atau pada acara-acara lain dimana dilakukan kebaktian pertanyaannya bagaimana respon kita terhadap firman itu apakah diterima dan dipercaya atau justru menjadi beban karena tidak sesuai dengan kata hati kita firman Tuhan dibaca dan didengar agar kita percaya dan mengimani serta melakukan apa yang Tuhan kehondaki sudah seberapa sering kita mendengar dan membaca firman Tuhan apa respon kita amin firman Tuhan Bapak Ibu setelah kita mendengarkan firman Tuhan mari kita kembali satu dalam doa kita berdoa terima kasih Bapak di sorda atas waktu yang kuberikan kepada kami untuk mendengarkan firman berkati kami Tuhan sehingga firman ini akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami sebagai anak-anak ketebusan Tuhan berilah kami keyakinan dan layakkan kami seperti seorang perwira di kepernaun yang sungguh merasakan dan mengimani kebesaran Yesus Kristus ajarlah kami mengimani serta melakukan apa yang betul-betul Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak di sorga seluruh aktivitas kami pada hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Sekalipun Tuhan kami tidak dapat menyebutkan apa aktivitas kami masing-masing apa kebutuhan kami masing-masing tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sesungguhnya sudah tahu dan bahkan Tuhan akan hadir mendahului setiap langkah hidup kami Tuhan pun pasti memberikan kepada kami apa yang kami butuhkan dalam setiap keberadaan kami pada hari ini pun hari mendatang Bapak di sorga ini permohonan kami Tuhan dengar dan terima di dalam nama Yesus Kristus kami bawa doa ini amin terima Terima kasih telah menonton!